Intro Yo, what's up guys, teman-teman fitness Selamat datang kembali ke Tunai Fit Bersama saya, Bobby Ida Dan hari ini topiknya special banget Buat bulan ini, bulan puasa Buat Ramadan, buat semua Yang lagi puasa, selamat puasa Dan aku dapat banyak pertanyaan Dari kalian, gimana kalau lagi Puasa, cara latihannya kayak Gimana, nutrition kayak gimana Dan suplemen apakah Yang harus dikonsumsi saat Puasa, oke, dan aku mau bahas Ini semua di video ini, so Check it out, oke, kita mulai Di latihan, oke Sebenarnya yang penting Disini Di bulan puasa, jadi Kalian Gak punya, apa Nutrition yang optimal, ya, kalian Cuma bisa makan pagi sebelum matahari Terbit dan Sesudah matahari Sudah turun, jadi itu gak optimal Buat Tubuh kalian Dan jangan coba di bulan puasa Untuk membentuk otot Maksudku, jangan coba untuk Bark Tapi coba untuk Tahan aja yang kalian punya Sama yang kedua Kalau mau Juga bisa definisi Atau fat loss, ya, coba Sama dua ini Dan Kalau misalnya yang Di bulan puasa itu Jangan Latihan terlalu intensif Itu penting banget Karena seperti aku bilang tadi Tubuh kalian udah Lumayan capek Dari puasa Jangan Kasih dia lebih Maksudnya Jangan terlalu Insetif Sama Kurangi Exercises Misalnya Kalau kalian Latihan yang buat dada Empat exercise Misalnya Coba dikurangi Cuma tiga exercise, ya Dan Kalau kalian mau cardio Di saat lagi puasa Hanya lakukan itu Maksima Tiga puluh minit Karena Seperti aku udah bilang Kalian udah Dehidrasi Karena kalian Kurang minum Dan lainnya Jangan Belebihkan disini Dan yang paling penting Disini Lanjutkan latihan Ada banyak orang juga Misalnya Aku punya juga Banyak temen Misalnya Kalau lagi puasa Mereka stop Sama sekali Sama fitness Mereka gak sama sekali Gak ke gym Sama sekali gak latihan Itu juga gak Yang gak benar gitu Maksudnya Aku tahu itu susah Aku tahu Gak gampang Tapi coba guys Untuk tetap Lanjutkan latihan Dan Menurut saya Yang paling bagus Kalau kalian Latihan Sesudah kalian buka puasa Maksudnya malamnya Ya Karena Dan Juga coba untuk Misalnya Kalau kalian Malamnya Coba untuk Makan dulu Ya Makan dulu Terus Habis sesudah makan Satu jam Sesudah makan Kalian bisa Workout Habis itu Makan lagi Dan Pending disini juga Minum Dan Menurut saya Yang paling bagus Misalnya di Bulan puasa Kalian coba untuk Berubah Style yang kalian latihan Jangan coba untuk Latihan 6 kali seminggu Seperti itu Tapi coba misalnya Untuk total body workout Misalnya cuma 3 kali seminggu Atau 4 kali seminggu Maksimal Ya Dan ingat Menurut saya yang paling bagus Jangan Latihan Di Habis sahur Karena kalian Tidak bisa Makan Habis itu Ini Susah banget Misalnya Kalau kita tidak bisa makan Kita bisa minum Mendingan malam Kalian latihan Kalau bisa Oke Part yang kedua Kita sekarang Di nutrition Nutrition itu Penting banget Di saat lagi Kalian puasa Dan yang paling penting Adalah protein Kalian harus makan Cukup protein Menurut saya Paling bagus Sebanyak mungkin Sama yang kedua Coba di bulan puasa Aku tahu Banyak yang Misalnya orang Yang suka Misalnya malam Mereka kelaparan Mereka makan kue Mereka makan es Dan lainnya Tapi coba untuk Makan Di bulan puasa Seklean mungkin Oke Dan yang penting juga Jangan skip sahur Ya Jangan Skip sahur Kenapa Karena tubuh kalian Butuh protein Sama carbur Dan sama lainnya Jadi Bangun pagi Untuk makan Dan Sekarang kalian harus Makan apa Kalian harus Makan protein Sama complex carbs Seperti tadi aku bilang Jangan se-clean mungkin Jadi protein apa Buat sumber protein Kalian bisa makan Telur Dada ayam Ikan Dan Ya Seperti itu Dan buat complex carbs Itu adalah Nasi Kentang Dan Oats Misalnya Oke Dan Kalau kalian udah Buka puasa Yang pertama Yang kalian harus Lakukan Minum banyak air Sama jeruk Kenapa Karena Kalau kalian minum banyak Sama jeruk itu Kalau kalian makan Habis itu Nutris itu Lebih Bagus Diambil sama tubuhnya Oke Ya Jadinya Itu peninggal Kalian Minum cukup air Oke Sama Kalau misalnya Seperti tadi aku bilang Di latihan Sebelum kalian latihan Coba juga Untuk makan Complex Carbs Misalnya Nasi Sama ada ayam Terus juga ada buah Sebelum latihan Supaya kalian ada tenaga Oke Dan Yang paling penting Air Air guys Kalian harus minum cukup air Oke Semalam Selalu coba Untuk minum air Dan Part terakhir Itu adalah Supplement Karena aku juga dapat Banyak pertanyaan Supplement apa Yang harus dipakai Sebenarnya Kalau kalian masih pemula Aku Maksudnya Itu bukan wajib Untuk Konsumsi Supplement Dan Ya Kalau kalian punya Masih ada uang Atau kalian Pengen banget Pake supplement Ada tiga supplement Yang berguna banget Di bulan puasa Yang pertama BCAA Kenapa BCAA Karena itu melindungi Otot kalian Jadi Coba untuk Mengkonsumsikan BCAA Merek yang bagus adalah Optimum Ultimator Sytec Seperti itu Dan Dosis yang kalian harus Pake itu Selalu tergantung Sama mereknya Oke jadi aku Nggak bisa bilang itu Disini Sama yang satu lagi Itu protein Namanya Casein Casein itu Special dari protein Karena misalnya Whey itu Dia langsung ke tubuhnya Habis 1 jam Tapi kalau Casein itu Dia lebih lama Di tubuh Jadi kayak 7 jam 8 jam Dan itu bagus banget Misalnya kalau Misalnya sahur kalian Supplement Casein itu Lama banget Di tubuhnya Jadi Tubuh kalian Otot kalian Selalu disupply Sama protein Itu penting banget Supaya Kalian melindungi Otot kalian Sama yang ketiga Multivitamin Kalau kalian mau pake Multivitamin Juga penting banget Karena kalian Nggak cuma butuh protein Sama carbs Tapi kalian juga Butuh Multivitamin Maksudnya mineral Sama vitamin Oke Ini semua Saran aku Buat bulan puasa Dan Semoga ini Membantu kalian Selamat puasa Buat yang lagi puasa Dan kalau kalian Belum subscribe Ke channel ini Make sure to subscribe Like video ini Share ini Dan kalau masih ada pertanyaan Tentang bulan puasa Tulis aja di komen Oke guys Oke It's your boy Tuna and Fit We see us again Tiba 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 Tiba